Presiden Jokowi Dodo mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pidato dalam forum KTT Bridge 2023 di Afrika Selatan. Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung sejumlah hal, salah satunya soal kondisi dunia yang semakin hari semakin mencemaskan. Bagi Jokowi, kondisi ini adalah akibat dari perang serta konflik di sejumlah tempat yang menyebabkan tragedi kemanusiaan. Menurutnya, meluasnya konflik dan peperangan akan membuat krisis pangan dan berdampak pada puluhan juta orang jatuh miskin. Untuk dapat bertahan dari kondisi dunia saat ini, Jokowi Dodo menyerukan kepada seluruh negara yang hadir di Bridge 2023 untuk bersatu. Dari pandemi kita telah diajarkan bahwa krisis global tidak akan bisa selesai kalau kita bekerja sendiri-sendiri atau oleh sekelompok negara saja. Dibutuhkan kolaborasi dan solidaritas bersama untuk mengatasinya. Saat ini, ancaman kelaparan di benua Afrika dapat terwujud akibat perang yang dilakukan oleh Rusia dan Ukraina. Bagi Afrika, kedua negara tersebut berperan sangat penting dalam menjadi pemasuk gandum di wilayah itu. Sayangnya, ketegangan Laut Hitam menjadikan rantai distribusi pangan seperti gandum dan biji-bijian lain terputus. Dengan adanya kerjasama yang kuat, Jokowi yakin dapat menyelesaikan masalah krisis pangan untuk negara-negara berkembang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!